Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini evakuasi dilakukan untuk menjemput 68 warga negara Indonesia, kru dari kapal pesiar Diamond Princess yang saat ini berada di Yokohama. Sebelum mereka dikembalikan, mereka telah melakukan pemeriksaan tes PCR dan per saat ini status mereka adalah negatif. Dapat saya sampaikan juga bahwa masih terdapat 8 warga negara Indonesia yang saat ini sedang dirawat di beberapa rumah sakit di Jepang. Kita tentunya mendoakan agar mereka segera dapat pulih dan kita percaya rumah sakit di Jepang akan menanganinya dengan baik. Sementara itu, dua warga negara Indonesia, kru dari kapal pesiar Diamond Princess menyatakan mereka ingin melanjutkan pekerjaan di kapal tersebut sehingga memutuskan untuk tidak ikut pulang bersama 68 WNI kita. Ibu Bapak yang saya hormati, saat ini kita akan melepas 23 tim penjemput evakuasi 68 WNI dari Yokohama. Tim tersebut terdiri dari perwakilan Kementerian Luar Negeri, dari TNI, Kementerian Kesehatan, dan tentunya dari Garuda Indonesia. Untuk Ibu dan Bapak yang akan menjemput warga negara kita di Yokohama, saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa tugas Ibu dan Bapak adalah tugas kemanusiaan yang mulia. Saya hanya ingin berpesan agar kita harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan secara disiplin. Menjaga orang lain dan menjaga diri kita sendiri. Jadi pesawat Garuda Indonesia akan menuju ke Yokohama, Insya Allah akan berangkat sekitar pukul 16.00 dan akan mendarat di Yokohama di Haneda pada keesok harinya 01.00 tanggal 29.00 dan kembali dari Haneda menuju Indonesia pada tanggal 1 Maret. Menurut rencana, waktu keberangkatan adalah sekitar 18.00 dan akan tiba pada hari yang sama, 1 Maret hampir tengah malam waktu Indonesia. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat bertugas kepada para tim yang akan menjemput warga negara kita. Semoga semuanya lancar, Ibu dan Bapak diberi kekuatan, kemudahan, dan juga diberi kesehatan dan keselamatan. Dan pada kesempatan kali ini sekali lagi, penjemputan atau evakuasi ini tidak dapat terlaksana tanpa kerjasama yang baik. Dari semua pihak, baik dari TNI, dari Kementerian Kesehatan, dari KUMHAM, kemudian dari Pekapolri, dan juga dari teman-teman yang lain, Kementerian Kesehatan, sudah tadi, BNPB, perhubungan, mohon maaf perhubungan. Dan mohon maaf kalau ada yang terlewat, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Tetapi intinya sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih. Tanpa kerjasama dan koordinasi yang kuat, maka misi seperti ini akan menjadi sulit dilakukan. Jadi sekali lagi, dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, kita lepas. Tim evakuasi Yokohama, sambil kita mendoakan, semoga pelaksanaan tugas dapat diselesaikan dengan selamat dan kembali dengan sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.